Pemirsa Pekan Depan Mahkamah Konstitusi bakal membacakan putusan dari sejumlah perkara uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurniaris Giansyah meminta Hakim Mahkamah Konstitusi nantinya memutuskan dengan berkadilan dan kepastian hukum. Pasalnya, peretapan batas usia Capres dan Cawapres bukan ranah MK melainkan ranah positif legislator yakni DPR atau Open Legal Policy. Ferry meminta semua pihak tidak mencoba mengintervensi dan menghormati keputusan MK. Kita berharap semua bahwa Mahkamah Konstitusi betul-betul menjadi guide of constitution betul-betul memutuskan dengan seadil-adilnya, betul-betul memutuskan dengan berkepastian. Ini penting sekali. Yang kedua tentunya dalam konteks aspek materialnya, kita melihat bahwa yang memang menjadi bagian dari gugatan itu adalah bagian yang nanti diputuskan oleh lembaga yang membuat aturan atau yang membuat undang-undang, yaitu DPR dan juga pemerintah. Oleh karena itu, saya berharap bahwa ini adalah Open Legal Policy. Jadi, Mahkamah tidak dalam konteks untuk memutuskan atau untuk mencoba membuat satu mekanisme aturan sehingga aturan itu diserahkan saja kepada pembuat undang-undang. Dan yang ketiga adalah tentunya bahwa ini untuk mencoba memberikan kepastian atas gonjang-ganjing yang memang sekarang terjadi dan mudah-mudahan Mahkamah nanti memutuskan dengan objektif, dengan seadil-adilnya tanpa ada intervensi, tanpa adanya berbagai opini-opini publik yang memang memberikan satu aspek yang memang muncul untuk mewarnai konteks.